Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Mas Arti Hari ini saya akan Mengajak teman-teman Melihat bagaimana cara Menanam Biji pisang pita Nah ini adalah Pisang pita nya Nah pisang ini Tidak memiliki tunas Atau anakan teman-teman Jadi Diperbanyak dari Bijinya Nah ini pohonnya teman-teman Pohon pisang pita Atau pisang sunan bunang Nah itu buahnya Yang sebentar lagi Akan matang Nah seperti apa Cara menanam Bijinya Terus ikutin saya teman-teman Nah ini adalah Biji Pisang pita Atau pisang sunan bunang Seperti ini teman-teman Bijinya Biji ukurannya lebih besar Dibandingkan dengan Biji pisang pada umumnya Kalau di tuban jawa timur Biji pisang ini Biasa dibuat Gelang dan Tasbe Karena Biji pisang ini Memang Sangat keras dan awet Pertama Biji pisang ini Kita rendam selama Tujuh hari Atau seminggu Dengan menggunakan air Kemudian setiap hari Satu kali Air untuk merendam Kita ganti Teman-teman Nah seperti ini Ini kita Lakukan proses ini Selama tujuh hari Setelah direndam Selama tujuh hari Kemudian Bijinya kita Semai ke media Tanam Tuan-tuan Nah ini bagian yang ada Cekungannya ini Posisinya di bawah Karena ini nanti akan Tempat keluar tunasnya Dikerti ini Dikerti ini Kemudian atasnya Kita tutup media Sedikit Nah setelah itu Tinggal kita lakukan Penyiraman Rutin Setiap hari Jika media Tanamnya Terlihat kering Nah ini Setelah Satu bulan Disemai teman-teman Terlihat mulai Ada beberapa Biji yang sudah Berkecampah Atau bertunas Nah ini yang sudah Bertunas Kita Pindah ke Tempat Pembesaran Nah seperti ini Teman-teman Ini Biji nya Kita pindah Ke Polyback Berat yang belum berkecambah kita semuanya lagi selanjutnya 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 selanjutnya